Dalam acara ini, Raffi Ahmad juga menjajal perairan Danotoba dengan menaiki jetski di bonceng salah seorang pembalap. Raffi hadir bersama beberapa selebritas seperti Ariel Noah, Gading Martin, dan Desta. Danotoba kembali menjadi tuan rumah pelaksanaan kejuaraan dunia aqua bike jetski setelah sukses dalam gelaran tahun lalu. Tahun 2024 ini, sebanyak 73 pembalap dari 30 negara dan 10 pembalap Indonesia akan menjajal sirkuit perairan Danotoba. Sama seperti pagelaran sebelumnya, kejuaraan ini dilaksanakan di 4 kabupaten yang mengelilingi Danotoba selama 5 hari. Tim Liputan Kompas TV, Samosir, Sumatera Utara Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.